Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustadz saya mau nanya adakah di dalam salawat yang tidak diperbolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan kayak gitu Pak Ustadz apakah ada gitu hal-hal yang tidak maksudnya salawatnya apa iya betul bacaannya bacaannya kayak gitu bacaannya kita mau ibadah terus ada mungkin salah satunya tidak diperbolehkan membaca salawat Oh ya salawat itu ibadah paling ringan Mbak enggak perlu ijazah kalau amalan lain tuh butuh ijazah Bapak mau ngamalkan hizib ya hizib bahar hizib nasar hizib saifi hizib muhni itu enggak boleh semarangan Pak harus pakai ijazah ijazah itu apa siapa yang memiliki sanat zikir itu kita minta sama dia minta bimbingannya ini habib Pak Pak Ustadz kiai ajangan tuan guru bacanya gimana bacanya kapan habis subuh apa habis megrib bacanya berapa kali itu itu fungsi jasa itu gitu karena kalau kita baca semarangan enggak kuat badan panas tadi dikira demam padahal error ada begitu tata cahaya silahkan coba tapi risiko tanggung masing-masing jangan nanti lagi setelah ini gila saya dilaporin ada beberapa wirid nggak boleh semarangan kayak wirid sakron itu enggak boleh namanya aja sakron sakron sama gila wirid sakron wirid gila itu biasanya dibaca oleh ulama-ulama untuk perlindungan untuk apa Allah manihtatul bidar binatuluh Masya Allah kuflul laillallahu muhamdulillah Rasulullah Rasulullah saya hafal itu saya bacanya enggak enggak banyak ya sekedarnya aja itu udah boleh harus pakai bimbingan harus itu bimbingannya pun dapat semarangan jangan gue saya ada ijazah nih sini sini bayar 100000 bohonglah itu cari ulama yang benar yang soleh nah kecuali selawat selawat ini selawat ini adalah wirid bagi orang yang tidak punya guru jadi sebenarnya apapun bentuk selawatnya baik kita itu dapat di internet dapat di WA dan sebagainya boleh kita baca boleh selawat itu boleh dan selawat ini paling gampang kita baca dalam keadaan wudhu atau tidak dalam keadaan wudhu yang penting jangan di kamar mandi aja selain itu boleh kalau Al-Qur'an kan ada adab ya harus pakai wudhu ya laillaha illallah pun ada adabnya kalau selawat itu tidak selawat itu amalan yang paling gampang untuk orang awam tuh selawat lah selawat selawat dulu deh ada orang bertanya kepada saya minta amalan selawat jangan selawat beri rendah bener deh ini kan orang kayak gini kan error orang-orang tuh minta zikir yang aneh-aneh buat koleksi dibaca gak gak bu minta zikir yang paling yang lain nah beb yang keren dikit yang lain laillallah tuh paling keren ke yang aneh-aneh laillallah tuh udah sabda nabi tak boleh dikirim wala manau laillaha illallah minta yang aneh-aneh siap yang ada suruh-suruhnya enggak ada anak malah itu enggak ada itu jadi selawat bebas Pak cuman yang semampu kita ya kalau kita orang awam ya dia baca selawet pendek-pendek saja ada ada selawat panjang seperti tadi tuh selawat apa namanya selawat daful balak ada selawat panjang ke banyak banyak dulu saya sempat ngisi rubrik fadilah selawat itu sebanyaknya luar biasa selawat itu dan setiap bulan atau setiap tahun akan selalu ada ulama-ulama yang mengarang selawat selawat baru selawat selawat baru silakan boleh diambil boleh tidak boleh dibaca boleh tidak ya Allahuaklam bisawak selamat menikmati